Hello everyone, di video kali ini Mamaris akan membuat Cireng Salju Crispy dengan cocolan sambal kacang. Untuk proses pembuatannya sangatlah mudah, anti ribet, tanpa memasak tepung terlebih dahulu, dan pastinya anti gagal tanpa takut tekstur adonan terlalu lembek. Cireng salju ini meskipun tekstur luarannya super crunchy, tapi dalamnya tetap lembut dan mulur. Bisa jukan selagi hangat, tentu sangatlah nikmat. Untuk resep lengkapnya sudah mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara pembuatannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya, agar Mamaris semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah. Lalu tuangkan 17 sendok makan tepung tapioca. Oh iya, ini saya pakai 14 sendok makan terlebih dahulu. Sisakan sekitar 2 hingga 3 sendok makan untuk baluran nantinya, agar tampak putih seperti salju pada tekstur bagian luarnya. Selanjutnya, siapkan 5 siung bawang putih. Di sini saya pakai ukuran sedang, lalu haluskan. Bisa menggunakan blender bumbu, chopper, atau brocobek seperti ini. Kemudian, masukkan bawang putih yang telah dihaluskan ini ke dalam wadah berikita pioka. Selanjutnya, tambahkan 2 batang seledri yang telah dipotong kecil-kecil. Bisa diganti daun bawang ataupun kucai, pokoknya sesuai selera saja. Selain itu, tambahkan 1 sendok teh garam, 1,4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk. Jika suka, bisa tambahkan MSG, tapi di sini saya skip ya. Lalu aduk semua bahan bubuk ini hingga tercampur merata. Selanjutnya, tuangkan 200 ml air panas ke dalam adonan. Pastikan airnya benar-benar baru mendidih. Hati-hati ya, karena ini sangat panas. Tuang secara sedikit demi sedikit sambil diaduk ringan. Ketika mengaduk, jangan terlalu ditekan, karena akan menyebabkan tekstur cireng mengeras nantinya. Kalau tidak ada gelas takar, bisa menggunakan gelas blimbing atau cangkir kopi seperti yang saya gunakan ini ya. Nah, kurang lebih tekstur setelah diaduk seperti ini. Jangan terlalu tercampur pekat. Ini air yang saya gunakan masih sisa kurang lebih 25 ml. Disesuaikan kelembapan tepung masing-masing saja. Setelah itu, kita ambil secukupnya adonan lalu pipihkan perlahan saja. Jangan terlalu ditekan. Untuk pinggirannya memang sengaja tidak rapi ya. Ada kriwil-kriwilannya. Ini tadi sudah saya campurkan sisa tapioca 2 hingga 3 sendok makan. Jadinya memberikan efek putih bersalju seperti ini. Total secara keseluruhan penggunaan tapioca adalah 17 sendok makan. Lakukan membentuk adonan ini hingga selesai. Gimana teman-teman tertarik untuk mencobanya? Sangat mudah bukan? Tanpa timbangan, tanpa geles ukur, hanya dengan takaran sendok saja. Kita bisa membuat Cireng Krispy di rumah dengan mudah. Selain itu, ini tidak menggunakan teknik memasak tepung terlebih dahulu. Jadi jangan takut apabila teksturnya terlalu lembek. Bahkan, jika membuat dalam porsi banyak dan tidak semuanya ingin digoreng, teman-teman bisa pindahkan ke dalam tin wall dan taruh ke dalam freezer. Teman-teman bisa menggorengnya sewaktu-waktu. Nah, semua adonan telah selesai dibentuk. Saatnya untuk menggoreng adonan. Ini kurang lebih jadi 18 spesies seukuran yang saya buat. Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Jika sudah panas, goreng adonan Cireng di atas api kompor cenderung sedang. Pastikan minyak gorengnya benar-benar sudah panas ya, agar Cireng yang dihasilkan nantinya crispy dan tidak berminyak. Jika bagian bawahnya dirasa sudah matang, lanjut balik adonan Cirengnya agar matangnya merata. Apabila sudah matang secara keseluruhan, segera tiriskan Cireng. Nah, bentuknya cantik banget kan? Ada tekstur putih seperti salju dan kelihatan banget. Ini ringan dan permukaan luarnya sangat crispy. Lanjutkan menggoreng hingga semua adonan habis. Nah, disini saya menggunakan sambal kacang untuk cocolannya. Bisa beli bubuk sambal kacang instan di supermarket, lalu cairkan dengan air panas secukupnya. Lalu tata cireng yang telah matang ke dalam kiring saji. Untuk sambal cocolnya, boleh menggunakan air gula merah, cabai rawit dan asam jawa jika tidak suka menggunakan sambal kacang. Hmm, saya berasa gak sabaran untuk segera mencicipi rasanya. Tampak banget untuk tekstur luarnya super crunchy ya teman-teman. Ini saya coba belah jadi dua. Wah, di bagian dalamnya ternyata lembut dan mulur banget kan? Hasil cireng ini menurut saya hampir sama dengan metode pembuatan cireng dengan memasak tepung terlebih dahulu menggunakan teflon. Kita cocol ke sambal kacangnya dan bismillah. Hmm, super enak banget. Benar-benar perpaduan tekstur crunchy dan mulur membuncah jadi satu di dalam lidah bersamaan dengan sambal kacangnya. Tuh kan, untuk bagian dalamnya selembut dan semulur itu. Menurut saya, kalau hanya mencicipi satu gigitan saja, tentu tidaklah cukup. Rasanya ingin tambah lagi, lagi, dan lagi. Hmm, seriusan deh. Ini tuh benar-benar enak banget. Apalagi disajikan selagi hangat. Ini mantap dan terbaik. Gimana teman-teman? Sertarik untuk mencobanya di rumah? Dijadikan idah usaha kuliner frozen food dengan modal yang sangat ekonomis juga oke banget lho. Oke, kalau begitu, saya rasa cukup segini dulu untuk kupas sentas resep kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Happy trying at home! Bye-bye!